Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin bisa cerita tentang tempat batik gagasan atau apa saja yang ingin disampaikan kepada para netizen mengenai kearifan lokal mengenai seni dan hal-hal yang berkaitan dengan tempat ini Silahkan Ya saya Ali Taba tinggal di kejamatan Legok Dan kebetulan sudah lama saya ingin memberikan sesuatu pada kampung halaman saya Baik di kampung, desa, kecamatan, dan kabupatennya Saya sangat mencintai seni batik Kemudian cinta itu meledak ketika batik mau diklaim oleh negara lain Oh iya, ini saya berterima bahwa saya harus berbuat sesuatu Dan sesuatu itu adalah berusaha memperkaya hasanah batik di Indonesia dengan batik yang bercirikan tangra Kebetulan juga di tempat saya ini, Legok itu, itu punya satu paritas Apa itu Paritas pertanian Yang Waktu itu, sekitar tahun 97 Itu diakui sebagai Oleh-oleh kementerian pertanian Sebagai salah satu paritas terbaik Yaitu rambutan Rambutan parakan itu diakui sebagai Asli Tangerang Kalau bicara Tangerang, waktu itu asli Legok Lebih spesifiknya Lebih kecamatan Legok Tapi Legok yang dulu masih sangat luas Karena sekarang Legok terbagi kecamatan Pagedangan Kemudian Jadi Legok tempo dulu Legok tempo dulu Nah itu, rambutan itu tumbuhnya di situ Jadi diakui itu sebagai salah satu rambutan terenak di dunia Khas Tangerang Dan itu diangkat sekarang jadi tema Nah, maka tanya-tanya Ini saya lestarikan rambutan parakan itu menjadi desain batik khas Tangerang Has Legok Ini Ini motif ranggai Saranggai itu seruntuyan Itu mas Mas Rajak, saranggai itu satu 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 Ada yang klasiknya ya Jadi ini memang brandnya rambutan ya Rambutan Parakan itu ya Saya bikin rambutan itu menjadi ikon Tensi Contoh liftnya hedpath Motif klasik Tapi tetap ininya rambutan Bertahun akhirnya Errol Kenapa saya bilang ini motif klasik? Apa itu Motif hiasnya tetap menggunakan motif hias batik zaman dulu stilasi tumbuhannya kan kayak gini nih kalau warna ini warna varian warnanya banyak kalau yang salah satu khasnya tangerang ada enggak warnanya kalau tangerang itu kan warna yang dominan itu umuh ini juga umuh nih ini kalau kalau ini batik yang memang Remda sudah menyatakan itu sebagai batik jadi ini produk sini ini produk sini ini teman-teman khususnya yang ada di Banten yang ada di Nusantara batik tangerang sudah cukup terkenal yang dengan warnanya nah ternyata ungu ungu ini produk ini dibuat di sini berada beberapa pembuat ada beberapa membuatnya salah satunya adalah ini yang yang sering dipakai oleh ASN yang ada di Kabupaten ini rambutan masih masih di dalam konten rambutan ya dan nih ini saranggai lagi nih ini saranggai satu runduyan ya ini masih rambutan saya kasih nama batik parakan motif natural batik parakan motif natural yang alam banget ya jadi ya rambutannya saya masih masih tidak terlalu banyak stilasi ini bagaimana industri kreatif ini Pak Haji bisa bermanfaat dari masyarakat atau kali sini mungkin Pak Haji bisa cerita salah satu yang membuat saya menggebu ingin mewujudkan ini sebagai pusat batik karena saya melihat lingkungan masyarakat sini nih rata-rata orang-orang di dalam kampung yang sederhana saya terkesan dengan bagaimana pengusaha batik di Jawa dengan yang mana keberadaan masyarakat lopar dan mereka mampu membuat hidup lingkungannya itu juga yang menjadi obsesi saya makanya saya pengen masyarakat sekitar ini bisa berpenghasilan walaupun tinggal di rumah yaitu dengan kerajaan batik maka kemudian tempat saya saya jadikan sebagai sentral untuk batik tapi tidak cuma batik kegiatan budaya maka nama tempat ini Insyaallah namanya adalah kampung budaya kemuning kampung budaya kemuning ada pun kemuning nya diambil dari nama tempat nah ya nama desanya desa kemuning desa kemuning ada pun brand bagi batik parakan ini adalah batik nyipo haji nah ini ya nah ini ya nyipo haji batik nyipo haji nah jadi teman-teman ini brand lokal dari produk apa ini ya apa namanya apa kampung batik kampung budaya kemuning batik kampung budaya kemuning nah ini brandnya nyipo haji nyipo haji ini ada makna filosofinya luar biasa ini tetap tokoh disini hidup aja enggak nyipo haji itu tokoh Sunda karena seorang Sunda gitu ya eh orang Sunda itu kalau eh itu menyebut-menyebut jaman kuasa itu Gusti Gusti pangeran tapi di dalam dunia sastranya ada kemudian menyebutnya sebagai apa itu Saripo haji Saripo haji kemudian ini juga sebutan bagi Dewi Sri Dewi Sri itu adalah Dewi Kesuburan dimana simbol bahwa keberadaannya bisa membuat masyarakat sejahtera nyipo haji juga begitu punya-punya filosofi nah itu rekan-rekan sedikit tentang kearifan lokal yang ada di Kabupaten Tangerang diantara kearifan lokal yang lain mudah-mudahan ini menjadi salah satu permendaraan teman-teman untuk mengenal seni budaya yang ada di Nusantara khususnya di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten mudah-mudahan menginspirasi dan menambah wawasan kita semua salam literasi inilah salah satu karya-karya beliau koleksinya dimana batik ini menjadi salah satu brand ASN di Kabupaten dan Tangerang dan yang sudah dikenal di pasaran beliau betul-betul peduli terhadap lingkungannya dan menggabungkan antara ekonomi kreatif dengan kearifan lokal saung-saung batik yang beliau buat diambil dari kandang kebo bener-bener asli dan natural ini suasana kandang kebo yang disulap menjadi tempat membatiknya jauh dari kesan mewah di dalamnya juga terdapat lukisan-lukisan dan karya-karya seni bagaimana beliau mengangkat masyarakat lokal menjadi terlibat dalam industri kreatif yang memungkinkan tempat ini menjadi tempat berekspresinya masyarakat sekitar untuk berkesenian terutama dalam seni batik khas Tangerang beberapa motif batik yang telah tadi dibicarakan yang berkearifan lokal dihasilkan dari sini produk-produk dari beliau juga sudah dipamerkan di berbagai tempat termasuk di gerei pemda Kabupaten Tangerang walaupun menurut beliau masih kurang gregetnya karena memang mungkin apresiasi masyarakat khususnya di Banten belum begitu sesuai dengan harapan sebagaimana apresiasi masyarakat di luar daerah terhadap batik Kabupaten Tangerang inilah padepokannya cukup asri beliau juga punya koleksi burung merah ini satu pasang dan ketika kami berkunjung ke sana kebetulan sedang mengekspeksikan keindahannya sungguh sangat menakjubkan karena tidak semua orang bisa menyaksikan dan kebetulan burung merah ini memperlihatkan lukisan-lukisannya satu pasang disimpan di kandang yang cukup luas di depan padepokannya bagi teman-teman rekan-rekan para penggiat literasi para penggiat seni budaya bisa berkunjung ke tempat ini untuk sekedar berdiskusi dan kebetulan beliau juga menulis skenario beberapa tayangan televisi di stasiun televisi swasta dan karya-karyanya masih eksis sampai sekarang salam literasi ya hidup 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 Terima kasih.